Badan urusan logistik atau bulog memastikan stok beras untuk wilayah Samarinda cukup aman. Bahkan saat ini 2.200 ton beras yang didatangkan dari Surabaya sudah dalam proses pembongkaran di pelabuhan. Tambahan pasokan ini membuat bulog semakin yakin kebutuhan beras di Samarinda akan tercukupi hingga lebaran Idul Fitri 1.444 Hijriah. Untuk mendukung pemerintah dalam upaya menekan inflasi, bulog sudah menyiapkan 120 ton beras yang dijual dengan harga murah dan akan disalurkan di 52 titik di wilayah Samarinda. Langsung ke titik 59 titik kelorahan, jadi itu yang kita salurkan semua. Kenapa sih dilakukan ini? Dilakukan ini karena ini kita mengetahui sendiri bahwa seperti disampaikan Pak Wali Kota juga bahwa kondisi perberasan sedang naik harganya dan itu akan menyebabkan inflasi ikut naik. Makanya kita bekerja sama dengan kota Samarinda untuk menyalurkan beras bersubsidi ini. Kualitas beras sendiri gimana Pak? Untuk kualitas sangat baik, walaupun dia beras medium tapi sangat baik. Pak untuk stok sendiri Pak, sebenarnya cukup atau tidak Pak? Sangat mencukupi, hari ini kita bongkar beras dari Surabaya hari ini siap. Pak ini kan menjelang bulan Ramadan juga Pak, prediksi stok kita untuk sampai beberapa bulan ke depan? Tiga bulan. Untuk stok kita mencukupi sampai tiga bulan ke depan. Pemerintah kota Samarinda meminta warga tidak panik. Pemkot juga akan terus mengupayakan agar bisa menjual beras dengan harga lebih murah agar beban warga berkurang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.